Hai Minaseng, kali ini aku berada di kota Karawang. Dan malam ini aku akan mengeksplor sebuah bangunan yang sudah terbengkalai lebih dari 5 tahun. Menurut informasi yang ku dapat, bangunan ini adalah bekas meskaryawan dari sebuah pabrik yang sudah tidak beroperasi lagi. Konon katanya, di mes ini pernah terjadi tragedi kesurpanan masal. Selain itu, pernah terjadi tragedi seorang anak kecil tewas akibat terlindas truk tepat di jalan di arah masuk mes. Hmm, menarik Minaseng. So, ikuti aku di eksplor kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey, what's up Minaseng. Kali ini aku sedang berada di sebuah pabrik yang dimana disini tuh aku bakal mengeksplor sebuah mes-mesan yang katanya tuh angker banget dan pernah ada kejadian kesurupan masal. Nah, nanti seperti apa mesnya. Nanti kita bakal coba cek aja ke lokasinya Minaseng. Dan kenapa aku pake opening kayak gitu? Karena aku malam ini gak sendirian. Aku disini sama Bang Davi. Eh, mana orangnya? Oke, Bang Davi malam hari ini kita sedang ada di sebuah pabrik nih Bang. Iya, di daerah Kerawang. Di daerah Kerawang. Pabrik tekstil yang sudah terbengkalai. Betul. Tadi udah nanya-nanya informasinya ada pembunuhan ya? Betul. Iya, aku malah baru denger tuh ada pembunuhan. Iya, katanya ada infonya tuh si ceweknya dibantai gitu Bang sama cowoknya. Aku malah baru denger tadi. Baru-baru denger nih ada pembunuhan. Soalnya informasi yang didengernya katanya ada anak kecil, anaknya bos, ke clean the truck yang meninggal. Ada itu, ada juga itu. Terus juga ada hantu kepala buntung. Ada, ada juga tuh di mesnya. Pokoknya banyak lah Bang sini ceritanya tuh, karena pernah juga ada kejadian keserupan masal Bang. Oh keserupan masal. Pada saat waktu pabriknya ini masih aktif. Oke. Gitu. Oke Minasang, jangan lupa nih subscribe Bang Davi ya. Bucin TV subscribe. Oke Bang Davi, kita mencar nih. Mencar ya, beda lokasi. Jadi Bang Davi ke arah kanan, aku ke arah sebelah kiri. Oke, jangan lupa di subscribe nih kita berdua. Aku, di Bucin TV, di sini, di sini. Oke, kita lanjut explore Bang. Oke, bang. Hati-hati. Oke Minasang, kita langsung masuk aja ke lokasinya. Ada Bang Davi, hati-hati. Oke, kita ke arah sebelah sini Minasang. Wah kokil sih ini. Tapi jalan untuk menuju ke arah mesnya memang agak jauh ya. Jadi ada di gang kedua, kalau nggak salah ya. Mungkin kayaknya aku bakal cut nanti sampai di ujung sebelah sini Minasang. Karena mengurangi durasi ya. Biar nggak kepanjangan perjalanannya. Oke. Ini aku udah sampai di persimpangan nih. Jadi kayaknya aku bakal cut disini. Sampai ketemu di mesnya. Ternyata jauh juga loh jalannya loh. Ini aku udah ngeliat area mesnya Minasang. Ini dia mesnya nih. Tapi di sini masih ada penerangan lampu ya. Ini kayak rumah modelnya nih. Cuma katanya ini mes-mesan. Wow. Dan itu bagian kayak halamannya kali ya. Cuma begini aja nih halamannya nih. Dan di sini aku udah liat kayak apa ini ya. Kayak meja mungkin. Ini penampakan untuk masuk ke dalam mesnya. Cuma ini tuh nggak bisa dibuka. Harus lewat jendela. Tuh. Tutup. Yang dipaksa. Kita lewat jendela sini aja nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kok bau nih? Ya ampun. Ada bekas bangkai kucing ya. Ya ampun itu satu lagi. Kucingnya. Aduh kasihan. Lu jangan dilihat ini deh. Lama-lama Minasang. Kasian. Oke. Ini ada kayak kursi ya. Dua kursi gitu. Dan ada kayak meja juga nih disini nih. Meja bunder gitu ya. Dan lemari-lemari. Wow. Di sini ada kamar. Cuma aku nggak tahu bisa kebuka atau nggak. Ternyata terkunci. Dan di sini tuh kayak ada meja ya. Meja. Dan apa ini? Kayak kendi gitu deh. Iya nih kayak kendi nih. Cuma kebalik ya. So far di sini bangunannya masih... Bagus. Aduh kasihan ya kucingnya nih. Nggak dega. Kita cek ke area sini dulu deh. Misi. Oh. Ini ruangan apa nih? Washtoffel. Mungkin ini kamar mandi ya. Ini ada pintu. Tapi kayaknya ke belakang. Dan ini juga terkunci dan udah karatan tuh. Nggak bisa kita buka ya. Pantuh. Suara pantuh. Assalamualaikum. Ada siapa-siapa? Asli aku udah merinding nih. Soalnya pangap juga di sini. Wah ini kamar mandi nih. Misi. Kamar mandinya ada tiga ya. Eh. Banyak loh. Kanan-kiri. Kamar mandi. Tuh. Tuh. Eh. Serang laba-labanya tuh. Lihat tuh. Gokil. Oke. Kita nggak usah lama-lama. Bau. Assalamualaikum. Ini ada ruangan lagi. Terkunci ya. Astagfirullahaladzim. Ada yang ngetok? Ada yang ngetok? Ada yang ngetok? Siapa di dalam? Ada yang ngetok? Assalamualaikum. Ada yang ngetok dari sini. Assalamualaikum. Aku dengar jelas tadi. Begitu aku balikin kamera. Ada yang ngetok dari ruangan ini. Astagfirullahaladzim. 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 Aduh. Oke, Eca fokus Fokus, fokus Aku denger jelas tadi ada yang ngetok dari Ruangan ini, aku gak tau Itu apa Tapi yang jelas tadi, begitu aku balikin Kamera gitu, tiba-tiba ada yang Ngetok dari dalam Sekali atau dua kali ya Nanti aku coba bakal liat ulang videonya Pas di editing ya Sumpah aku makin Deg-degan disini Jadi kita Terusin aja dulu eksplorasinya Fokus Permisi Wow Assalamualaikum Disini kayak ada Kamar yang dimana Disini tuh ada kursi Rotan untuk Selonjuran gitu ya, untuk tiduran Dan ada peralatan untuk makan Dan meja-meja tuh Dan ada kabel apa tuh Tabung gas Cuma aku takut kesitu ada sarang tawun tuh di bawahnya Oke Sumpah nih kamar nih Sumpah nih kamar nih Bikin aku takut nih Disini ada meja lagi Dan ada dapur Assalamualaikum Oke ini dapurnya Ada Buat apa penyaring asap gitu ya Minasang ya Cuma lemarinya tuh Cuma lemarinya tuh Cuma disi kaleng-kaleng doang Dan disini ada tulisan Daftar menu ya Tuh Aduh gak kelihatan ya Aduh susah fokusnya Nah itu Ada daftar menu Untuk makan Senin Selasa Rabu Dan hari-hari berikutnya Siapa itu Aku jadi pano disini Sumpah Oke kita lanjut Untuk mencari kamar-kamar karyawannya Minasang Tadi udah ya Kesini ya Keluar mandi Sini banyak banget Lemari ya Dan meja-meja gitu Cuma gak tau dalemnya apa nih Terkunci Yang disini tuh ada kalender Tahun berapa nih Gak ada tahunnya Gak ada tahunnya Minasang Gak ada tahunnya Eh Ada nih 2014 Tuh 2014 ya Batas Adam Bersih itu indah Assalamualaikum Assalamualaikum Wah ini meshnya nih Orangnya serem banget Dan disini ada lemari Bismillahirrahmanirrahim Tapi gak ada apa-apa Tuh Udah kosongan Cuman isi kayak besi rantang gitu Assalamualaikum Assalamualaikum Ini ada kamar nomor 9 Cuman terkunci Hello Dan ini ada kamar nomor 10 Kita gembok juga ya Nanti ini sebelah kiri Nanti aja ya Kita sebelah kanan dulu Assalamualaikum Wow Disini kayak ada meja Aduh kok kameraku gak fokus ya Nah Ada meja ya Dan juga kasur-kasur tuh Dan lemari Yang isinya Dasajada Dan bantal Assalamualaikum Assalamualaikum Disini aku gak tau nih Isinya apa nih Yang jelas ada meja disitu Dan juga botol juice Aduh sorry Misi Oh ini kamar mandi Oke Ini kamar 12C Assalamualaikum Wow Disini masih ada kasur Yang Masih banyak pakaian-pakaian Kemungkinan Kemungkinan ini pakaian Karyawan yang Pernah tinggal disini ya Oh iya Udah banyak sarang tawonnya tuh Oke lah Ini 12B Wow Ini juga sama Ada kasur Dan baju-baju Tapi kamarnya masih bagus sih Dan ada Hexos Dan ini kamar terakhir ya 12A Assalamualaikum Oke Disini cuman isi meja doang Kayaknya udah Semua ruangan Kita telusuri ya Minasang ya Sumpah disini Pengap sih Apalagi di bagian kamar Yang tadi tuh Yang ada ketokan Pintu sekali Atau dua kali ya Tadi ya Kayaknya udah Semua Ruangan kita telusuri Minasang Kayaknya aku bakal Closing aja Di depan Ispela Menderim Oke aku bakal closing disini Oke lah Minasang Terima kasih udah Ngikutin eksplorasi aku Pada malam hari ini Jangan lupa support Kita nih Bucin TV Dan aku Subscribe Dan Selalu support lah kita ya Terima kasih udah ngikutin aku Pada malam hari ini Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku Like, subscribe, komen, dan share Waspela Arigatogusemos Jam Mata gain 見et ок Bucin H Terima kasih.